Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi dengan saya Dr. Sun Saat memasuki masa pubertas Alat kelamin bagian luar Akan ditumbuhi dengan rambut Atau bulu kemaluan Untuk itu jika teman-teman ingin Merapikan rambut kemaluan teman-teman Sebaiknya jangan sampai digundul Habis atau dicukur habis Karena rambut kemaluan juga Memiliki beberapa manfaat Yang pertama berfungsi Untuk melindungi alat kelamin dari gesekan Yang kedua Berfungsi untuk melindungi alat kelamin Dari infeksi Dan yang ketiga bisa untuk menambah Gairah seksual Pada wanita yang memiliki Masalah keputihan Ataupun sebelum menstruasi Biasanya akan lebih nyaman Jika rambut kemaluan ini Dipendekkan Tapi Jika tidak mengalami masalah keputihan Ya tidak masalah Jika ingin dibiarkan panjang Asal dijaga kebersihannya Cara membersihkannya adalah Setelah selesai buang air kecil Cebok Lalu dilap Atau dikeringkan dengan handuk yang bersih Agar Tidak basah Dan lembab Karena pada kondisi lembab Bisa memudahkan untuk berkembang biaknya kuman Dalam hal ini Akan lebih mudah untuk mengeringkan Rambut kemaluan yang sudah dirapikan Atau sudah dipendekkan Cara merapikan rambut kemaluan yang paling aman Adalah dengan cara digunting Tetapi teman-teman Sebelum digunakan Guntingnya dibersihkan dulu Dengan kapas alkohol Kalau tidak punya kapas alkohol Bisa dengan direndam di air panas Lalu sediakan satu gunting Khusus untuk menggunting rambut kemaluan Jangan digunakan lagi Untuk menggunting yang lain Cara lain yang aman dan cepat Adalah dengan menggunakan Mesin cukur elektrik Contohnya seperti ini Alat cukur ini memiliki beberapa sepatu Gunakan sepatunya yang paling besar Jangan digunakan langsung seperti ini Karena nanti hasilnya terlalu kandas Terlalu pendek Dan gunakan mencukurnya Arah ke arah rambut ya Jadi tumbuhnya tidak gatel Lalu yang paling besar ini Kira-kira hasil potongannya Setengah sentimeter ya Sisanya jadi rapi dia ya Tapi selera orang berbeda-beda Ada juga yang suka Rambut kemaluannya dipotong habis Sehingga merasa seksi Dengan alat kelaminnya Yang bebas rambut kemaluan Ataupun karena selera pasangan Ada permintaan dari pasangan Ataupun juga ingin liburan ke pantai Memakai bikini Jadi malu Kalau rambut kemaluannya terjulur-julur Jadi ingin dipotong habis Alat cukur elektronik ini Juga bisa memotong rambut kemaluan Sampai habis Jika diganti kepalanya Dengan yang model seperti ini Tetapi teman-teman harus ingat ya Jika rambut kemaluan Dipotong sampai habis Sampai kandas Saat rambut baru yang mulai tumbuh Bisa menimbulkan rasa gatal Juga rambut yang tumbuh Bisa tumbuh ke dalam Juga bisa terjadi Foliculitis Atau benjolan yang meradang Jika teman-teman Menggunakan pisau cukur Untuk mencukur habis rambut kemaluan Bisa menimbulkan lecet pada kemaluan Akibat gesekan pisau cukur Menghilangkan rambut kemaluan Dengan cara diwaxing Bisa menimbulkan rasa sakit Karena dicabut sampai ke akar Dan waxing ini harus dilakukan Oleh tenaga profesional Karena berbahaya untuk yang memiliki Kulit sensitif Karena pada bibir kelamin Kulitnya lebih tipis Pada saat dicabut Itu bisa berdarah Sehingga sebelum dilakukan waxing Biasanya teman-teman akan ditanya Punya penyakit apa? Apakah kulit teman-teman sensitif? Jadi harus ke tempat yang ahlinya ya teman-teman Mencukur rambut kemaluan Sampai kandas dengan pisau cukur Ataupun mewaxing rambut kemaluan Bisa menyebabkan luka terbuka Yang meningkatkan resiko penularan infeksi menular seksual Sehingga jika teman-teman baru cukuran atau waxing Tidak dianjurkan untuk langsung berhubungan seksual Menghilangkan rambut kemaluan juga bisa dengan mengoleskan Obat perontok rambut kemaluan pada kulit kelamin Tetapi ini beresiko ya teman-teman Karena jika kulit kelamin sensitif Bisa menimbulkan iritasi Bagi teman-teman yang suka alat kelaminnya Tidak ada rambut kemaluan sama sekali Sebaiknya menggunakan metode IPL atau laser Sehingga rambut kemaluan ini tumbuhnya lebih halus Sehingga tidak menimbulkan rasa gatal Dan juga lama baru tumbuh lagi Untuk menghilangkan rambut kemaluan secara permanen Bisa dengan elektrolisis Tetapi teman-teman perlu ingat ya Untuk laser dan elektrolisis Sebaiknya dikonsultasikan dahulu ke dokter Dan dilakukan oleh tenaga profesional Karena efek samping yang bisa terjadi Pada saat prosedur dilakukan Semoga informasi yang saya berikan hari ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Saya Dr. Sun Mohon pamit Sampai ketemu di informasi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh